Intro Wabarakatuh Walaikumussalam Kemenang di rumah, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat Tidak kekurangan satu apapun Selalu berada dalam lindungan Allah SWT Dan Menyaksikan siraman kolbu ini Bersama-sama dengan keluarga Saling mengingatkan dalam kebaikan Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki Allah kita Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW Amin Allah Bertemu lagi bersama saya Bobi Maulanda Dan juga Pausat Danu Inilah dia siraman kolbu Sejukan hati Kita pantun dulu biasa nih Pausat nih Biar yang di rumah nih Melek matanya nih jam segini ya Keragunan sama patatang Nemu piala warnanya perunggu Hei jodoh cepatlah datang Karena aku sudah menunggu Itu dia ya Dan tema kita pagi hari ini di siraman kolbu adalah Ternyata dia jodohku Itu ya Ustaz silahkan kita usia aja nih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tema kita Ternyata dia jodohku Alhamdulillah Kalau memang ternyata dia jodohku ini Pasti insya Allah menyenangkan hati lah ya Normal ya Yang dulunya udah dicari bertahun-tahun gak ketemu Eh gak taunya ada yang nyelip Nyelip masuk Alhamdulillah disyukuri Nah bagaimana yang sampai sekarang Belum mendapatkan Kalau udah dapet jodoh itu Alhamdulillah seneng lah hati pasti seneng ya Cuma Ya harus tetap satu di jalan Allah ya Kalau yang belum mendapatkan Gimana caranya ya Yang jelas itu Allah menceritakan dalam Surat Azhar ya Ini yang harus kita ketahui adalah Artinya adalah Di langit ada jalan rezekimu Dan apa yang Dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepadamu Ini harus Difahami Bagaimana rezeki itu bisa turun Salah satunya jodoh Salah satu ayatnya menceritakan Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan Nah kebaikan itu adalah Solat kita harus Lebih bagus ya Tambahkan sunah-sunahnya Kemudian Naji Niatnya karena Allah Ta'ala semuanya Dekatkan diri kita pada Allah Ta'ala Kemudian hormati orang tua Ya entah ayah entah ibu Cara bicara itu juga baik Cara berpikir baik Baik kebendangan orang tua Dengan saudara atau siapapun Dan Rajin untuk menolong Nolong saudara itu sedekah sebenarnya Jadi Dia juga akan disiapkan nanti Jodoh-jodohnya itu ya mirip seperti dia Nah Orang itu kadang tidak paham Jodoh itu kan sama Mbaknya Saya mau mencari seorang wanita Nah wanita itu kan identik dengan ibu Ya Jodoh ini identik dengan orang tua kita Sebenarnya Jadi kalau saya tidak menyayangi orang tua kita Ya Wanita itu sulit sekali datang Kalau umpamanya Saya menghormat kepada orang tua Tapi saya emosional Wanita itu akan datang kepada saya Dan bisa aja jadi dengan saya Tapi wanita itu emosional Ya Itu sudah memang terjadinya begitu Dan orang gak ngerti Orang itu selalu merasa dirinya itu benar Padahal itu pecerminan sebenarnya Nah inilah yang harus kita ketahui adalah Bagaimana jodoh itu bisa datang Kalau seorang wanita itu jodohnya bisa menjadi seorang imam bagi dia Dan yang jelas itu ya seorang muslim Ya Bisa bertanggung jawab dunia akhirat Ya laki-laki juga iya yang datang itu Kalau bisa itu soleha Ya Bisa nurut sama suaminya Bisa menjaga harta-harta suaminya Kan seperti itu ya Nah ini yang sulit sebenarnya Tidak segampang Nah pada waktu inilah kita harus belajar Bagaimana kita itu dekat kepada Allah Ta'ala itu benar-benar Untuk menjadi jodoh yang rajin Ya kita harus rajin Kalau kita itu ingin jodoh kita rajin Tapi kita males ya Tetap aja nanti jodohnya ketemunya males aja Jadi yang harus kita ketahui adalah Wafiz sama iris kukum Wafiz sama iris kukum Diingat di langit ada jalan rezekimu Dan itu tidak jatuh dengan tiba-tiba Itu harus kita cari Itu harus kita ikhtiari Istilahnya Nah mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran Bagaimana caranya Innahum kanu qabla dalikamusini Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan Dan apalagi Banyak salah satunya lagi Orang yang menyedikitkan tidur di waktu malam Ini berhubungan dengan Rasulullah itu memberikan nasihat tentang Quran kepada sahabat-sahabatnya Nah disini kalau kita aplikasi karena orang-orang yang suka mendengarkan pengajian Yang baik pengajian yang baik ya Mau mendengarkan Mau mendengarkan Mau mendengarkan Mudah-mudahan Rizikinya akan di Diberikan oleh Allah Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya Amin Bagi yang belum berjodoh Bagi yang sudah berjodoh Tidak boleh bangga Bahwa itu jodoh itu tetap Ujian Yang harus kita selesaikan Betul Ya daman Allah Mudah-mudahan manfaat Amin Ya Rabbul Amin Allahuaklam Amin Amin Ya Rabbul Amin Terima kasih Pak Ustadz tausianya Mudah-mudahan yang belum berjodoh pemisah di rumah Allah bukakan pintu rezeki ya Berupa jodohnya Pak Ustadz ya Amin Untuk pemisah di rumah dan Mudah-mudahan ini jodohnya nanti bisa menjadi rumah tangga yang sakit Nama wadah warah Amin Insya Allah kita semua berdekatkan diri kepada Allah Wanita baik Insya Allah untuk laki-laki yang baik Begitu pula sebaliknya Sekarang yang akan memberikan tausia kepada kita semua Kita panggilkan Ustadz Asep Hidayat Silahkan dong bosan Insya Allah Bismillah Nah pemisah di rumah sebelum kita mendengarkan tausia dari pousat Asep Hidayat Ini Bobi punya beberapa artikel yang berkaitan sama tema kita Ternyata dia jodohku Ini artikel yang pertama Jodoh antara ikhtiar dan takdir Waduh betul 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 Selanjutnya Jika dia memang jodohmu Allah akan permudah segalanya untukmu Insya Allah Artikel selanjut ya Jodoh terbaik Dan janji Allah menciptakan pendamping untuk kita Amin Amin Insya Allah Oke itu dia artikel ya Pak Ustadz Mudah-mudahan Kita semuanya disini berdoa Yang belum mendapatkan jodoh Seger diberikan jodoh yang terbaik oleh Allah SWT Amin Mudah-mudahan Ustadz silahkan untuk tausianya nih Ternyata dia jodohku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amma Ba'adu yang sama-sama kita cintai Kita hormati Ustadz Danu guru kita dan juga Mas Bobi Ya mudah-mudahan selalu sehat mereka Amin Dan juga Apa kabar semua para pemirsa MNCTV dimanapun berada Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Karena di pagi ini kita masih bisa berjumpa Walaupun mungkin ada di jauh sana Mudah-mudahan walaupun jaraknya jauh Hati kita tetap menjadi satu Seperti materi kita hari ini adalah ternyata dia itu adalah jodohku Yang pertama yang saya sampaikan kepada semua pemirsa Bahwa Rasulullah pernah menyampaikan satu hadis Nikah itu adalah sunnahku Apabila ada orang yang tidak mau menikah Maka tidak termasuk golongan umatku Nah ini ancaman nih Jadi kalau disini banyak para jomlo Dengan alasan ini itu segala macam tidak mau nikah Kalau nanti meninggal dunia belum nikah Maka tidak termasuk golongan umat Rasulullah Maka mulai hari ini pastikan siap untuk menikah Itu yang pertama Jadi ini motivasi supaya kita menikah Yang kedua ternyata dia jodohku Oh jodohku itu yang mana sih Kan mungkin pertanyaannya seperti itu Allah mengirimkan kepada kita sepasang-sepasang Insya Allah pasangan kita sudah Allah siapkan Azwajan azwajan Allah menciptakan kita Yang seperti apa jodoh kita Yang dia ternyata datang Nah tidak ada lain siapapun yang Allah kirimkan kepada kita Itulah yang terbaik untuk kita Insya Allah jodoh kita setiap saat akan datang kepada kita Karena kita memang diciptakan berpasang-pasangan Bismillah Baik dan buruk itu adalah Allah yang berikan Karena kalau kita menginginkan sesuatu yang menurut kita itu lebih baik Belum tentu menurut Allah Allah memberikan kepada kita pasti yang terbaik untuk kita Jadi warna kulitnya, tampannya, hartanya, cantiknya, segala macamnya Allah sudah siapkan untuk kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!